Lur, warga desa Sakean Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dalam kondisi masih menduduki pintu gerbang Salaseko, perusahaan Kelapo Sawit. Dan sampai Senin sore pun aktivitas kendaraan di perusahaan tersebut dinyatakan masih lumpuh. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Pantauan, Bang Jek. Ribuan warga desa Sakean Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi pada Senin sore masih bertahan dan menduduki pintu masuk perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di wilayah tersebut. Mereka tetap akan bertahan sebelum mendapatkan jawaban yang memberikan kepastian terkait status lahan warga desa Sakean. Terkait konflik lahan antara warga dan pihak perusahaan yang telah berjalan hampir satu tahun lebih. Di mana beberapa hari lalu warga juga sempat bersitegang dengan pihak perusahaan. Saat ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama instansi terkait. Sejatinya telah membuat tim terpadu dan melibatkan semua unsur untuk pengukuran ulang lahan hak guna usaha atau HGU yang digarap pihak perusahaan. Dan hasilnya telah dirilis oleh tim terpadu Muaro Jambi. Kini warga desa Sakean tinggal menunggu waktu somasi di meja pengadilan Muaro Jambi pada tanggal 28 Maret 2023 yang akan datang. Sementara itu warga sampai saat ini akan terus bertahan. Sebelum mendapatkan kejelasan yang resmi dari pihak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi atau tim terpadu yang terkesan lompon dalam menangani permasalahan warga desa Sakean. Sudah berapa hari di sini? Sudah 4 hari di sini Pak. Jadi permintaan kepada pemerintah gimana nih ketika Ibu? Kami minta pemerintah secepatnya kami dengan pihak menurut kami. Seingat Ibu nih? Sudah 18 tahun Pak. Oh sudah 18 tahun. Jadi keinginannya tidak mau tetap pergi dari sini? Tidak mau sebelum dapat kami belum mundur Pak. Sementara itu pihak kepolisian